Timnas Indonesia dan Malaysia berhasil mendongkrak posisi dalam daftar ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 23 Juni 2022. Namun hal itu membuat Vietnam harus rela mengalami penurunan peringkat. Meski demikian, mereka tetap menjadi negara dengan ranking FIFA terbaik di wilayah Asia Tenggara. Timnas Indonesia berhasil mendongkrak peringkat FIFA usai tampil gemilang dalam rangkaian kualifikasi Piala Asia 2023. Berkat kualifikasi itu, Timnas Indonesia lolos keputaran final Piala Asia 2023 dan menjadi salah satu di antara 5 runner-up grup terbaik pada babak kualifikasi. Selain lolos keputaran final Piala Asia 2023, hal itu membuat skuad Garuda berada di peringkat ke-155 yang sebelumnya menduduki peringkat ke-159. Selain Indonesia, Timnas Malaysia kini menduduki peringkat ke-147 dunia yang sebelumnya berada di peringkat ke-154. Meski mengalami penurunan peringkat, Vietnam masih berada di peringkat ke-97 dunia dengan ranking FIFA tertinggi di Asia Tenggara. Berikut peringkat negara-negara Asia Tenggara berdasarkan update ranking FIFA per Kamis 23 Juni 2022. Berikut peringkat negara-negara Asia Tenggara. Berikut Piala Asia Tenggara.